Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Silahkan Bu Afi Baik, kalau kita lihat APBD Jakarta cukup besar ya Pak Hock ya Dari 69 tapi kemudian sempat 67 Cuman stakeholdernya juga terlalu banyak sebenarnya untuk APBD ya Bahkan Pak Hock pernah merasakan bahwa ketika tidak disetujui pakai anggaran lama gitu ya Pernah merasakan itu nggak Pak? Nah ini kan juga menjadi menarik karena nanti alokasinya itu cukup banyak Nah alokasi yang saya lihat adalah satu mengenai alokasi terkait dengan infrastruktur itu sendiri ya Sejauh mana memang ini bisa menyerap Karena kalau lihat data menunjukkan penyerapan anggaran itu 43% gitu Nah bagaimana bisa membangun tapi penyerapannya kecil Berarti dari mana anggaran yang bisa digunakan dalam APBD atau menggunakan dana-dana lain Nah ini mungkin perlu dijelaskan Dan yang juga menarik adalah dana untuk pendidikan kemudian untuk kesehatan Kalau kita lihat dari sisi kesehatan lebih banyak orang klaim orang sakit dibandingkan untuk gizi Padahal yang perlu kita perhatikan adalah ibu hamil dan kemudian anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun Nah seberapa jauh ini juga dipikirkan untuk dilakukan ya Jakarta ini kalau kita lihat sekarang sudah terjadi perubahan Anak-anak yang pendidikannya lebih baik itu makin banyak Tapi kesempatan kerjanya makin kecil Nah bagaimana ini harus di-swift yang tadinya bicara tentang kemiskinan saja Tapi bicara tentang pengangguran terdidik Itu juga harus menjadi PR Jakarta Nah itu yang berkaitan dengan APBD Mungkin bisa dijawab ada beberapa pertanyaan tadi Betul loh Banyak pahok tapi hanya 2 menit waktunya Silahkan dari sekarang Ya pertama kita langsung potong saja Nggak ada lagi bagi-bagi hasil Kita misalnya tahun 2013 itu makannya banyak tapi nggak dirasakan dari rakyat Sebetulnya tahun 2015 sudah 72% Mungkin ini data masih belum di-update sedikit Kita bisa lakukan pergub Urbanisasi bagi saya silahkan saja datang Selama tidak tinggal di kawasan kumuh Lalu mengenai klaim orang sakit betul Nah kita juga lakukan preventif sekarang Kita lebih banyak menggunakan saat 2050 sampai 5000 orang itu satu dokter Kita ketok pintu lainin dengan hati Lalu kita mulai membuat program gizi Tiap anak itu pemegang KJP yang tinggal di rumah susun Itu boleh beli daging sapi hanya 35 ribu sekilo Sebulan sekali Dan harga daging ayam 1 ekor 10 ribu Sebulan sekali Dengan cara apa? Semua debit non-tunai Tentu perbaiki gizi mereka Tentu kita juga posisian itu semua makin baik Kesehatan kita sangat baik Lalu apa yang kita lakukan lagi? Anak-anak muda yang baik ini Kita mulai membangun banyak sekali co-working place Misalnya itu yang di Waduk Melati Kita udah bangun tempat untuk anak-anak yang membuat fashion Menjahit, mendesain dengan alat Ibaratnya ibu datang ke tempat kebugaran hanya jadi anggota lah Kita juga di Kasab Langka, Kuningan itu untuk yang IT Bahkan di Balai Kota, di Lantai 3 itu berkumpul 40 anak-anak muda Membangun aplikasi-aplikasi Karena kami yakin ke depan adalah berbicara kreativitas Di klat kami sudah kami arahkan Membeli mesin-mesin printer yang 3 dimensi Jadi anak-anak yang pengen jualan bentuk air kemasan Dia bisa print out keluar Jadi kami yakin Jakarta harus jadi kota jasa Makanya kami targetkan tahun 2018 Jakarta ini akan 11-12 dengan Singapur Itu bukan cuma 4G tapi 4.5G Sekarang saja Jakarta sudah 4G 11-12 Singapur Kecuali dalam gedung Makanya kami mulai keluarkan peraturan Semua gedung yang minta setiap layak fungsi Harus mengizinkan pemasangan untuk 4G Itu yang kami lakukan Baik, 2 menit sudah habis Terima kasih Pak Hock Berita langsung saja 2 menit untuk Pak Anif Dimulai dari sekarang Hampir selalu kita bicarakan Jakarta untuk kebutuhan kelas menengah Bukan Jakarta untuk rakyat kecil Karena itu APBD akan kita gunakan semaksimal mungkin Untuk mengangkat derajat yang di bawah Kita bicara hari ini Bicara macet, bicara banjir Nggak nyentuh sedikit pun soal rakyat kecil Tema-tema debat di mana-mana menyentuhnya keras menengah Ini yang kecil di bawah ini miskin terus Nggak akan pernah selesai Karena itu fokus kita nomor 1 Adalah memastikan warga miskin sehat Bukan hanya kalau sakit diobati Tetapi justru sehat Kita akan buat program khusus Untuk bisa menjaga kesehatan warga dan kesehatan lingkungan Yang kedua Pendidikan akan kita ubah secara serius Jakarta sudah 17 gubernur nih Tapi yang lulus SMA Itu hanya 65% 35% enggak lulus Di Jakarta Padahal mau jadi office boy aja Harus syaratnya lulus SMA Karena itu kita akan ubah Jakarta Pendidikan apalagi yang di kampung-kampung Menjadi pendidikan berkualitas Tuntas Dan terjangkau Atau gratis untuk semuanya Dan kalau ini kita lakukan Maka kita akan menjadikan pendidikan di Jakarta Sebagai eskalator sosial ekonomi Karena dia menaikkan kelas Orang-orang ke atas Dan ini kemudian Pendidikannya dua Satu memang pendidikan dasar Menengah yang dibereskan Yang kedua Kita akan membuat Pendidikan Kejuruan Yang dual track Dual track itu artinya Dia empat hari di perusahaan Atau tiga hari di perusahaan Dua hari di sekolah Karenanya nanti yang disampaikan tadi Soal tidak nyambung tuh Antara yang sekolah Pendidikannya dengan yang dibutuhkan Dengan dual track Mengapa ini bisa dilakukan di Jakarta? Tidak ada kota yang memiliki perusahaan Sebanyak Jakarta Sehingga kita memiliki private sector Yang cukup besar jumlahnya Untuk bisa menjadi tempat pelatihan Dan kita akan menjadikan ini Sebagai eskalator Baik Terima kasih Pak Anik Terima kasih Ini harus dikritisi nih Oleh para panelis Mungkin dari Mas Danang Ini pasti ada kaitannya Terutama dengan infrastruktur juga Mas Danang boleh minta pendapatnya Soal jawaban dari para kandidat? Kalau kita lihat sekarang aja Pianja infrastruktur DKI Barangkali sekitar 10% ya Pak Nah Kalau kita ditambahkan dengan subsidi Yang sekarang dilakukan Itu kan barangkali Sudah mencapai mendekati 15% Dari ABBD DKI Nah Ini menjadi persoalan bagi saya Saya jadi bingung Gimana caranya membiayai ini Dengan baik anggaran ABBD Saya spesifik ke Pak Basuki Soal ini janji dulu Soal BBM non-subsidi Yang akan dimensin di Jakarta Sampai sekarang Progresnya masih seperti apa Dan yang kedua adalah Soal Jakarta Monorail nih Pak Nah ini Dua hal ini kan PR-nya Pak Basuki Sampai hari ini Nah itu Yang kedua Soal tadi Mas Anies adalah Soal subsidi Banyak sekali saya lihat subsidi Ada gak sebenarnya Kebijakan Pembatasan Maksimum subsidi Yang akan diberikan Untuk Jakarta ini Kaitan dengan infrastruktur Baik Boleh dijawab kekhawatirannya langsung Soal pembatasan subsidi Dan beberapa hal sebelumnya Pak Anies silahkan Dua menit dari sekarang Pertama mengenai Kalau kita bicara subsidi Kami melihat ABBD ini harus berpihak Kepada yang kebawah Hari ini Dan ini Itu sebabnya kenapa Kalau kami melihatnya Bukan pada infrastruktur Dalam arti infrastruktur Untuk kelas menengah Tapi justru Infrastruktur Soft Yaitu manusianya Karena Ketimpangan yang ada di Jakarta Ini ekstrim Dan kalau tidak Pemerintah yang membiayai Mereka gak akan naik kelas Gak akan pernah naik kelas Sama sekali Bayangkan Miskin Sekolahnya tidak berkualitas Putus Abis itu Nganggur Miskin Kawin Punya anak Tidak berkualitas Dua tiga generasi Kemiskinan jalan terus Karena itu Negara Menurut saya Harus hadir di situ Jadi Ini Adalah subsidi Yang terjustifikasi Karena dia Dipakai untuk Mengangkat Mereka yang di bawah Untuk naik kelas Ini berbeda Dengan Kalau kita memberikan subsidi Untuk mengurangi biaya Bagi kelas menengah Untuk berangkat ke kantor Kalau ini untuk mengubah nasibnya Yang ini sudah dua generasi Di Jakarta Jadi Saya melihat Dalam konteks Kesehatan dan pendidikan Ini yang dibutuhkan Termasuk misalnya Air bersih Kita merencanakan pipanisasi Total Terutama di kampung-kampung miskin Karena disitulah Salah satu problem Utama kesehatan Justru karena Jakarta ini salah satu kota Yang problem air bersihnya Itu paling parah Dan ini Kita akan siapkan Bagi mereka yang miskin Bayar 20% aja Sebagai tanda Mereka ikut Ikut partisipasi Jadi Kami melihat Begitu biaya subsidi Jangan subsidi Dalam artian Bias kelas menengah Tapi kalau untuk rakyat bawah Ini bukan subsidi seperti itu Ini adalah justru Cara negara Menaikkan derajat mereka Secara Sosial ekonomi Nah Untuk private sector Justru sini Saya akan ajak mereka Untuk terlibat Langsung Di dalam Pengembangan Masyarakat Terutama kesehatan Dan pendidikan Baik 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 Tepat sekali di 2 menit ya Berikutnya Pak Ahok tadi Ditagih janjinya Sama Mas Danang Masih soal APBD dan juga Kaitannya dengan infrastruktur Silahkan 2 menit Jadi pertama Kita sudah sampaikan Soal minyak Kenapa akhirnya pusat Anggap jalan seperti biasa Karena kebetulan Harga minyak turun Sebetulnya Jadi di soal cabut Memang sudah cabut Sekarang kan di Jakarta Sudah tidak ada lagi Minyak yang subsidi Maka kami mulai Subsidi tepat Harus dengan kartu Untuk naik bus Lalu kita lakukan Lagi gimana cara Subsidi ke warga Kita tetap Utamakan infrastruktur Maka kita tugaskan BOMD yang membangun Kita juga lagi mencoba Municipal Bond Walaupun Bond ini Belum ada aturan Siapa yang audit Karena BPK Ngotot Mesti dia OJK bilang Boleh swasta Tapi kami lagi usahakan Kami ingin orang Jakarta itu Merasakan Dia ikut memiliki Lalu subsidi kami Sebenarnya Sifatnya inkubator Misalnya itu sampai kuliah Tahun ini Anak-anak bisa masuk Perguruan tinggi negeri Kami berikan 18 juta setahun Seluruh Indonesia Tahun depan kita evaluasi Kami harapkan Satu dua generasi Ini bisa jalan Lalu rumah susun kami Kita sudah memasukkan Perhatian mesin Jadi hanya cuma serbet-serbet itu Biar ibu-ibu dilatih Kerjasama dengan swasta Ngapain anda bangun pabrik Kami punya pabrik Gede loh gedungnya Dimana? Rumah susun Jadi ibu-ibu Terang kerja Lalu dibeli kembali Kita juga menawarkan Pola kerjasama 80-20 Dari tanah-tanah Yang sengketa di Jakarta Dengan SK Gubernur Saya akan pinjem Sampai Inkra Itu bisa puluhan tahun Inkranya Itu dipakai orang buat Lele saja 75 ton Kebutuhan sehari Jadi mereka Pihara lele Dengan pola Bagi hasil 80% Buat yang kerja 20% Buat kami Nanti belum bikin kooperasi Jadi secara subsidi Perumahan Monorair Tidak ada lagi Kami kerjakan Karena gak mungkin Mau pindah-pindah Jurusan banyak Yang paling bagus itu Adalah memang LRT Berbasis rare Monorair udah cerita lama lah Kalau soal pipanisasi Kami lakukan penggabungan Antara PAL Juga gedung gabungan Di pertanyaan tadi Jadi intinya bagi kami Adalah ini adalah Inkubator Ada subsidi silang Seperti IRP Segala macam Langsung progresif pajak Baik Sudah 2 menit ya Oke nanti kita akan ada Sesi seru nih Dimana masing-masing Kandidat Akan memberikan pertanyaan Satu sama lain Seperti apa keseruannya Nantikan di Jakarta KC Kami segera kembali